Aduh melejak Oke, seperti apa keseruannya Tonton terus videonya sampai selesai Dan juga bagi teman-teman yang baru gabung di channel Ruja Gaming Jangan lupa dibantu like Dibantu subscribe dan juga dibantu share videonya ke teman-teman kalian Biar saya semua terus upload videonya teman-teman ya Oke, kali ini kita berpatroli bersama 3 rekan kita ya Yang dimana kita akan menggunakan kendaraan Toyota Hilux ya Oke teman-teman, ini dia mobilnya ya Mobil pickup Toyota Hilux Milik Jasa Marga Kota Losantos Oke, disini di dalam bagnya itu tersedia Seperti traffic cone atau kerucut lalu lintas Dan juga tabung apar ya teman-teman Ya jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran Garurat kita memanggil pemadam belum sampai gitu Kita bisa mengusahakan memadamkannya sendiri teman-teman ya Pakai apar tersebut Dan juga disini dilengkapi oleh LED teman-teman ya Ini seperti TV teman-teman ya Dan TV ini berfungsi untuk memberikan komando Atau instruksi kepada pengguna jalan Untuk mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh LCD tersebut ya LED apa ini namanya guys Tunggu, aduh-aduh Oh, TV lah ya Oke Jadi kita nanti tugasnya adalah patroli di jalan-jalan tol kota Losantos Kita berjaga-jaga sewaktu-waktu mungkin ada mobil mogok Atau pokoknya ada trouble-trouble yang ada di jalan tol Kita akan tangani ya Oke, karena itu adalah tugas seorang petugas Jasa Marga teman-teman ya Oke, ayo kita mulai patrolinya teman-teman ya Ayo rekan-rekanku kita mulai patroli Kita patroli sambil menunggu panggilan tugas masuk teman-teman ya Oke, kita tadi itu di area resnya tol Losantos teman-teman ya Oke, jadi area istirahat Disitu ada pom bensin dan juga ada minimarket teman-teman ya Oke, jadi kita udah mulai masuk ke dalam jalan tolnya Dan disini terpantau lancar, aman Dan juga tidak macet teman-teman ya Wah, luar biasa Inilah yang kita harapkan Tapi tetap aja kita harus berpatroli Demi keamanan terjamin di jalan tol kota Losantos ini teman-teman ya Oke, sambil menunggu panggilan tugas Kita patroli dulu ya Oke teman-teman, kita barusan dapat panggilan tugas teman-teman ya Dan panggilan tugasnya itu darurat sekali Sangat darurat Karena ada laka lantas teman-teman Oke, kita ditugaskan Untuk segera menuju ke lokasi Oke, kita nyalakan sirine ya teman-teman Supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya ya Oke, jadi ada laka lantas teman-teman ya Entah kenapa Saya kira ini aman-aman saja tolnya Tapi ternyata ada laka lantas Oke, ternyata disitu teman-teman Karena ini jalan tol kita gak boleh sembarangan nebrang ya Kita lewat sini saja Untuk putar balik Oke, walaupun keadaan darurat ya Kecuali gak ada jalan baru Ini tadi ada jalan Jadi kita patuhi saja jalan yang ada ya Oke, ternyata kecelakaan tunggal ya Oke, stop Entah kecelakaan tunggal atau ditabrak Kita gak tahu ya Soalnya kita gak melihat secara langsung kejadiannya Tiba-tiba sudah terjadi saja seperti ini ya Ada laporan Bahasanya ada laka lantas Dan ini dia laka lantas ya Oke, yang pertama kita lakukan adalah Memberikan Petunjuk arah ya Atau memberikan komando kepada pengguna jalan Untuk berhati-hati melewati area ini Karena ada laka lantas Oke Eh, bukan ini ya Bentar, bukan? Kita nyalakan dulu Oke Ayo pak Ayo pak Jangan mengalangi jalan pak Sini pak Sini pak Kita coba atasi disini ya Oke Apakah masih bisa diselamatkan atau gimana Kita gak tahu ya Kita coba Coba ya Panggilkan para medis Oke Para medis sudah datang teman-teman Oke ada pemadam juga Untuk menantisipasi terjadinya kebakaran Karena kalau terjadi kebakaran di jalan tol itu sangat berbahaya sekali ya Karena Jalan tol ini benar-benar ini Bentar kita coba berhentikan lalu lintas Supaya tidak ada yang mengganggu kegiatan ini ya Loh Pak Ditangani tuh pak Oke lagi ditangani Saya kira pulang-pulang aja ini Gak ditangani Tolong pak Ditangani dengan serius ya pak ya Oke Kita juga punya Backup Tenaga medis ya Waduh Ada suara ledakan Apa tuh Mana sih Ada suara ledakan Wah pak Yang tertip dong Ini suara ledakannya Dimana lagi Waduh Loh kok gak ditangani pak Oh alah Saya kira Ditangani sampai Di bawah ambulan Gimana sih itu Ada apa tadi yang ledak apa sih Supaya tidak tertolong Jadi dia gak mau bawa ya Yaudah lah kita coba Panggilin Inavis teman-teman Ini supaya tidak macet Kita coba Jalankan lagi ya Lalu lintasnya Menjadi normal Hati-hati pak Hati-hati pak Hati-hati Pengguna jalan tol Hati-hati ya Pelan-pelan saja Ini adalah Kalantas pak Hati-hati pak Dia takut Kita harus tutupi Dengan apa sih Kita harus tangani segera sih Intinya Oke kita coba Panggilkan Bisa gak teman-teman Bisa gak teman-teman Bentar Kenapa panggilin Inavis teman-teman Tapi disini gak bisa Ah udah bisa nih Kurang deket Oke saya butuhin Inavis Daripada Polisi Inavis ini Oke Semuanya berhenti Semuanya berhenti Mohon bersabar pak ya Ini ada Laka lantas Yang harus segera Ditangani pak Mohon kerjasamanya ya pak ya Sabar dikit ya pak ya Oke Sebentar aja ini pak Oke lagi ditangani tuh Oke Langsung dibawa ya Gerak cepat Karena ini jalan tol Yang kita sudah tutup Jadi Mereka harus Mempercepat kinerjanya Supaya gak mengganggu Aktivitas Pengguna jalan ini ya Oke Sudah diangkut Oke Nanti dulu Tunggu mereka Masuk ke mobil Dan pergi ya Oke Ayo rekan-rekanku Kita ke pinggir jalan dulu Ketepi jalan dulu ya Jangan di tengah-tengah Ayo Oke Kita aktifkan lagi Jadi normal ya Oke Silahkan jalan Semoga selamat Sampai tujuan Hati-hati di jalan Oh ya Kita panggilkan Mobil derek Temen-temen ya Oke Ini dia Mobil dereknya Kita panggilkan Mobil derek Dari kepolisian ya Oke Itu dia Bantuan kita Sudah datang Oke Luar biasa Temen-temen Langsung Datang ya Oke Pak Eh Bu Pelan dulu Bu Oke Sudah diangkut Oke Kita lanjut Patroli Temen-temen ya Ayo Kita lanjut Patroli Oke Tadi kita Lupa menyalakan Lightbarnya Temen-temen Oke Kita nyalakan ya Eh kok gak nyala Ini gimana Nyalanya Temen-temen Oke Udah nyala ya Ini lightbar warning ya Supaya Kan kita lagi patroli Gitu ya Untuk berhati-hati Kalau Lewat Pengguna jalan ini Untuk tidak terlalu cepat Di belakang kita Atau di sebelah kita Oke Kita lanjut saja Patrolinya Temen-temen ya Sambil menunggu Panggilan tugas Oke Temen-temen Kita dapat Panggilan tugas ya Bahwasannya ada Laporan Mobil Memblokir Traffic Atau Mobil Memblokir Jalan ya Temen-temen Ngalang-ngalangi Jalan Oke Kita langsung saja Menuju ke Lokasi ya Temen-temen ya Oke Supaya cepat Kita nyalakan Sirene Beserta Strogo Temen-temen ya Oke Luar biasa Kita pakai Mobil Hilux ini Bisa kencang ya Temen-temen Luar biasa ya Laju sekali Mobil ini Aduh Jadi kita bisa Cepat Menuju ke TKP Saya belum matikan Sirene Bentar Berisik Bahat Ini Nanti Kita Coba Bentar Bentar Aduh Nabrakan Kok ini Ada mobil Di Tengah Jalan Gimana Lagi Oke Untuk Memberikan Peringatan Mana Ini Oke Sudah Nyala Kita Coba Cari Tau Ini Mobil Punya Siapa Tengah Woi Pak Aduh Bebo Aduh Jangan Nyopirnya Oke Kita Coba Cari Tau Kendaraan Ini Punya Siapa Tengah Tengah Oke Henry 552 Yang Punya Namanya Brian Carter Kita Coba Beri Dia Surat Tilang Oke Perempuan Oke Status Simnya Itu Expired 97 Hari Oke Oke Nah Kita Coba Bloking Driveway Memblokir Jalan Oke Mengganggu Ini Mengganggu Lalu lintas Oke Kita Sudah Adukan Ke Polisi Lalu lintas Tempat Supaya Ditangani Dan Ini Kita Direkt Kita Pengen Mobil Direkt Dari Tim Kepolisian Sabar Dulu Ya Pak Bentar Supaya Kita Kerjanya Enak Bapak Sabar Dulu Pak Malah Ngata Ngatain Kita Sabar Sabar Oke Kita Matikan Oke Sudah Diangkut Truk Derek Sudah Tidak Menghalangi Jalan Ayo Rekan Rekanku Kita Kembali Patroli Temuan Kita Nyalakan Light Seperti Biasa Supaya Memberi Syarat Untuk Berhati Hati Kalau Ada Kita Karena Kita Lagi Patroli Oke Temuan Kita Dapat Panggilan Tugas Bahwa Saya Ada Laporan Kebakaran Kita Harus Segera Menuju Ke Lokasi Temuan Karena Ini Sangat Darurat Sekali Karena Yang Namanya Kebakaran Di Jalan Tol Ini Berbahaya Sekali Bisa Menyambar Atau Mungkin Terjadi Ledakan Jadi Kita Segera Menuju Ke Lokasi Mungkin Ini Kendaraan Ya Degahan Kuat Si Kendaraan Kita Belum Tahu Apa Yang Kebakar Tadi Laporannya Bawang Ada Yang Kebakar Kita Langsung Menuju Ke Lokasi Saja Ya Temuan Oke Walaupun Harus Cepat Kita Tetap Harus Hati Hati Temunya Karena Ini Adalah Jalur Bebas Dampatan Yang Gimana Gak Boleh Semperangan Kita Putar Balik Disini Saja Oke Kita Harus Segera Menuju Ke Tempat Kejadian Temuan Ya Ya Walaupun Statusnya Ini Sebenernya Menurut Saya Sudah Kenceng Mobilnya Ya Untuk Mobil Pickup Tapi Tetap Saja Masih Kurang Menurut Saya Karena Lokasi Masih Jauh Oke Semoga Saja Masih Bisa Ditangani Temuan Ya Oke Gimana Ledak Ledak Nyalah Bebakar Nya Dimana Ini Kita Hati Hati Temuan Kita Juga Harus Hati Hati Gimana Ledak Nya Waduh Ntar 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 Kita Nyalakan Peringatan Stop 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 Oke Berhenti Berhenti Lalu Lintasnya Tolong Tolong Ntar Kita Kita Beri Pertolongan Pertama Bisa Nggak Aduh Meledak Aduh Kita Aduh Ntar Kita Panggilkan Ambulan Saja Temuan Ambulan Pemadam Kebakaran Oke Sudah Datang Oke Kita Nggak Bisa Ambil Lapar Tadi Ntar Kita Coba Lagi Supaya Membantu Pemadam Tersebut Biar Cepat Oke Kita Coba Coba Lagi Ntar Ini Gimana Caranya Oh Bisa Oke Ambil Lapar Oh Sudah Dipadamkan Oh Sudah Kita Padamin Teman Teman Iya Nggak Papalah Oh Belum Belum Oke Pemadamnya Dari Jauh Oke Kita Ikut Ya Oke Kita Memadamkan Api Teman Teman Wah Ini Juga Tugas Ya Darurat Sekali Ini Kebakaran Sampai Meledak Waduh Untuk Tidak Ada Korban Jiwa Luar Biasa Kalian Malah Main Pistol Pistolan Ambil Apar Gitu Malah Main Pistol Taser Waduh 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 Kok Malah Muter Muter Oke 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 Lah Ayo Rekankanku Kita Masuk Woy Ayo Masuk Mobil Kita Coba Jalankan Kembali Lalu Ini Terhasil Menjadi Normal Woy Hati 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 Baru Dibuka Jalannya Langsung Ajaramu Oke Kita Untuk Tetap Beri Rambu Ini Kita Coba Panggilkan Mobil Recovery Atau Mobil Direct Milik Kepolisian Ada Pak Aduh Ditabrak Ditabrak Oh Bukan Ini Direct Oh Itu Direct Yang Kita Pesan Bukan Itu Ternyata Malah Nabrakan Kita Makanya Pak Jangan Di Tengah Jalan Ini Mengganggu Nanti Kamu Yuk Mbak Jalan Aja Mbak Ya Hati Hati Oke Sudah Diangkut Ternyata Oke Kita Menuju Ke Rest Area Tadi Ya Teman Oke Kita Menuju Ke Rest Area Seperti Tadi Kita Memulai Patroli Oke Teman Kita Sudah Sampai Di Rest Area Yang Dimana Kita Tadi Memulai Patroli Dari Sini Dan Kita Menyelesaikan Patroli Kesini Juga Oke Teman Mungkin Cukup Segini Dulu Video Patroli Jasa Marga Kali Ini Oke Jadi Seperti Inilah Tugas Jasa Marga Dalam Mengontrol Yang Namanya Jalan Tol Yang Ada Di Kota Los Santos Oke Bagi Teman Teman Yang Baru Tahu Channel Ini Jangan Lupa Dibantu Subscribe Channel Rujak Gaming Dan Jangan Lupa Dibantu Like Videonya Dan Juga Dibantu Share Biar Semangat Terus Bikin Konten Teman Oke Saya Abdul Rujak Pamit Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Teman Bye Bye I You